Intro Halo, nama saya Kidung Selamat datang di Dead Hair Guy Where we will talk a lot about hairstuffs Hari ini kita akan bahas tentang dry shampoo Jadi by this time, harusnya kalian sudah tau Kalau keramas selalu sering itu Tidak disarankan Karena keramas dengan menggunakan shampoo Yang biasanya mengandung deterjen Akan membuat rambut menjadi kering Dan bisa jadi patah dan rontok Lebih jelasnya lagi, gue sudah pernah bikin Satu video khusus tentang keramas Ada di atas ini Kalau kalian belum tonton, gue saranin Kalian tonton video ini dulu Karena akan nyambung masa Apa yang akan kita bahas sekarang Jadi silahkan ditonton dulu Udah? Oke, gue udah tau sekarang Kenapa keramas selalu sering gak boleh Tapi kan kalau rambut lepek, mah lepek aja ya Jadi apa sih yang bisa kita lakukan Ketika rambut lepek, tapi kita gak mau keramas selalu sering Jawabannya, dry shampoo Pertama, apa sih dry shampoo itu? Dry shampoo, ya emang Substitusi untuk shampoo biasa yang kita pakai ketika kita mandi Jadi ingin kita bisa dapat efek Kayak kita habis keramas Tanpa menggunakan air dan disampu cahit Pada dasarnya, dry shampoo adalah bubuk Yang didesain untuk menyerap minyak Jadi di kepala kita terutama Baik dari muka, pipi, jidat Kulit kepala Ada kelenjar minyak Atau bahasa Inggrisnya Sebagus Glen Yang seiring berjalannya hari Mereka akan memproduksi minyak Apa fungsi dari minyak itu? Tentu saja untuk melembabkan kulit kepala kita Yang jadi masalah adalah ketika minyaknya berlebih Ini yang bikin kulit muka kita jadi berminyak banget Sehingga kita butuh kertas minyak Atau rambut kita jadi lepek Itu yang di tackle sama dry shampoo Jadi yang menggunakan dry shampoo akan memotong jublah keramas dengan shampoo yang biasa kita lakukan Dan bikin rambut kita terlihat lebih fresh, lebih lama Dry shampoo datang dengan berbagai macam bentuk Kebetulan yang gue punya sekarang ada dua Ini Batiste Ini aerosol atau spray gitu modelnya Jadi Sangat mudah diaplikasikan Terus yang ini juga mengandung conditioner Jadi ini pas banget untuk dipakai di pagi hari ketika kita terlihat bangun sebenarnya Rambut berminyaknya jadi hilang Terus condition Jadi rambutnya mudah melihat buat diatur Dan ini yang kedua Ini Mereknya Clan and Kind It's a local product Dan ini bentuknya bubu biasa To be fair pemakaiannya jadi agak sedikit lebih sulit Nah silahkan dipilih aja Temen-temen lebih prefer pakai yang mana nih Apakah yang model semprot Atau yang emang bubu biasa kayak gini Silahkan disesuaikan dengan budgetnya masing-masing juga Gue akan coba put harga-harganya di description box di bawah Kalau ketemu Berikutnya Jadi kapan waktu yang tepat untuk pakai dry shampoo Kalau kalian udah nonton video tentang keramas Kalian tentunya tau kalau gue itu adalah tim keramas malam hari Jadi gue lebih sering pakai dry shampoo Ketika gue bangun pagi agak terlambat Dan gue harus segera pergi Kebetulan gue sudah pernah buat video tentang itu juga Dari atas ini Silahkan ditonton terlebih dahulu juga Nah tapi kadang-kadang Ada juga waktu-waktu Dimana gue pulang cukup larut malam Terus gue malas untuk mandi Jadi gue cuma cuci muka sekian tinggi Terus Gue pakai dry shampoo Karena Most of the time Gue pakai hair product ketika gue keluar rumah Dan rambutnya jadi berminyak Menggabungkan keduanya Sebenarnya menurut gue dry shampoo paling pas dipakai untuk apa sih? Pertama ketika kita lagi sakit dan dirawat di rumah sakit Sehingga kita jadi sulit untuk mandi Atau misalnya teman-teman lagi naik gunung Dan emang susah banget dia dapat akses untuk mandi Dry shampoo jadi pas banget untuk dipakai Karena mengatasi minyak berlebih Yang terus-menerus diproduksi sama tubuh Kita udah tau apa itu dry shampoo Kapan harus pakai Kenapa kita harus pakai Berikutnya adalah bagaimana cara memakai dry shampoo yang baik dan benar Pertama Pakai ke akar rambut Bukan ke helai rambutnya Kalau kita pakai dry shampoo ke helai rambut langsung Apabila pemakaian yang terlalu sering Akan benar-benar menyerap kelembapan yang ada di helai rambutnya Sehingga rambutnya jadi kering banget dan bisa patah Makanya lebih baik dipakai ke akar rambut Tempat dimana minyaknya muncul Kedua Setelah dry shampoo nya diaplikasikan Silahkan dipijat di area tersebut Dan let it rest Diemin dulu selama kurang lebih beberapa menit Yang ketiga pakai per layer Jadi silahkan pakai dry shampoo ke satu bagian Setelah itu kita pindah ke bagian lainnya Kemudian kita pijatkan Terus setelah itu semua selesai Terus ada satu bagian yang masih dirasakan minyak Silahkan dipakai lagi dry shampoo nya disana Nah pertanyaan terbesar dari dry shampoo adalah Apakah dry shampoo beneran bisa dipakai untuk mengganti shampoo selama-lamanya Jawabannya enggak Kenapa? Karena sebenarnya kita tuh tidak betul-betul membersihkan kulit kepalanya Yang kita lakukan adalah kita menaruh bubuk di kepala kita untuk menyerap minyak lebih lebih Nanti kalau minyaknya muncul lagi kita kasih lagi bubuknya Nanti minyaknya muncul lagi kita kasih lagi bubuknya Pada akhirnya produk diledaknya akan banyak banget tuh di kulit kepala Yang ujung-ujungnya malah bisa ngeblok pori-pori yang ada di kulit kepala Sehingga bisa bikin lebih banyak masalah Mungkin rambut rontok Mungkin jerawat Mungkin iritasi dan sebagainya Oleh karena itu dry shampoo sebenarnya cuma bisa dipakai untuk mensubstitusi shampoo Makanya juga gue bilang lebih baik dipakai ketika kita emang gak bisa mandi Dan emang gak punya waktu untuk keramas So there you go To recap Dry shampoo adalah semacam serbuk yang gunanya adalah menyerap minyak berlebih Yang emang diproduksi sama kulit kepala kita Cara pakaianya Pertama dipakai ke akar rambut bukan ke helai rambutnya Yang kedua pijat area yang sudah diaplikasikan sama dry shampoo Kemudian let it rest for mungkin sekitar 3 menit Dan yang ketiga teman-teman bisa pakai per layer Apakah dry shampoo bisa dipakai untuk mengganti shampoo biasa selama-lamanya Jawabannya enggak So there you go Thank you so much for watching and for liking and for commenting this video And also if you haven't subscribed and you're planning to subscribe Thank you so much for that Jangan lupa untuk nyalakan notification bell-nya Supaya teman-teman selalu tahu kapan video gue akan naik Walaupun sebenarnya akan selalu naik di hari kami sih So let me know in the comment section apakah kalian sudah atau belum pakai dry shampoo Kalau sudah kalian pakai produk apa and how does it work in your hair Atau kalau misalkan kalian punya barang lain yang bisa men-sub itu si dry shampoo Apa sih gue mau tahu dong Juga silahkan tulis di komen di bawah Kalian tuh sebenarnya pengen konten kayak apa yang ingin gue buat Terus Or you can just simply DM me on my Instagram Seperti biasa Instagramnya ada di description box di bawah Account Instagramnya sebenarnya ini Silahkan di follow Dibagikan ke teman-temannya Supaya saya banyak follower dan hit 10 ribu Karena gila gue pengen banget sih sekarang punya swipe up picture And that's it Other than that Till next time guys Bye